Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar kembali bersama saya Rami Doma Pencana Irianto di kuliah kosmetologi hari ini kita membahas tentang review jurnal yang dirangkum dalam tugas tiga yang telah anda kerjakan sebelumnya kita review jurnal dimana jurnal ini memuat mengenai tanaman obat yang digunakan sebagai kosmetik dan oral heart kosmetik disini bisa sebagai skin whitening anti-aging agnes dan untuk masalah mulut baik pertanyaan yang pertama langsung saja kita bahas mengapa kosmetika alami lebih dipilih dibandingkan kosmetika sintetik ini sering sekali ditanyakan baik itu anda baca di fitukimia dan juga sekarang di bagian kosmetika alami kenapa? karena bahan alami itu dia lebih biodigredible ini berdasarkan dari jurnal tersebut yang kita bahas ya kemudian efek sampingnya rendah terdiri atas beberapa komponen senyawa yang sinergis dalam mendukung aktivitas kemudian pertanyaan selanjutnya mengapa keberadaan radikal bebas dapat menyebabkan kerutan kerutan pada kulit ya keriput gitu ya bagaimana cara mengatasinya dan sebutkan contoh tanaman yang dapat digunakan yang berdasarkan review jurnal tersebut ya disini di jurnal tersebut disebutkan bahwa kulit memiliki sistem dalam menjaga keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan baik secara enzimatis maupun non-enzimatis nah adanya radikal bebas yang berlebihan menyebabkan abnormalitas dari sel sehingga apa? sehingga dapat menyebabkan kerusakan DNA ya dan sehingga apa? akibat kerusakan DNA ini dapat mengakibatkan ekspresi gen yang dihasilkan itu menjadi abnormal ya susunan DNA berubah ya sehingga apa? dapat menstimulasi produksi namanya metal low protein asimetrix atau disingkat nama tenarnya adalah MMP ya dimana MMP ini adalah matriks yang bertanggung jawab terhadap degradasi protein yang menyebabkan kerutan atau keriput gitu ya oleh karena itu antioksidan dari luar itu dibutuhkan untuk menjegah penuaan kulit kemudian contoh yang ditampilkan di jurnal itu yang memiliki aktivitas antioksidan yang paling tinggi paling potensial adalah ekstrak rimpang kurkuma domestika kunyit karena dia memiliki AC 50 yang paling kecil yaitu sebesar 8,01 mikrogram per mililiter kemudian pelajar pertanyaan selanjutnya adalah mengapa suatu EGI atau Glycation and Products dapat memicu timbulnya gejala-gejala penungguan kulit nah bagaimana cara mengatasi dan sebutkan contoh tanamannya jadi dengan satu jurnal kita bisa mempelajari banyak hal yang tadi tentang anti-aging dengan mekanisme antioksidan ini anti-aging juga tapi dengan mekanisme anti anti-glycasi anti-AGI apa sih glycasi itu glycasi adalah suatu reaksi antara asam amino dari protein asam amino dari protein dia bereaksi dengan gugus karbonil dari suatu polisakarida atau gula yang menghasilkan suatu glycation and product disebut dengan EGI keberadaan H di dalam sel dapat berinteraksi dengan jaringan dan menyebabkan disfunksional organ nah H dapat berinteraksi dengan kolagen membentuk ikatan helix yang dapat mengicu gejala-gejala penuhan kulit contohnya kulitnya kusam keriput serta kurangnya elastisitas dari kulit kemudian apa saja sih suatu senyawa atau tanaman-tanaman yang dapat mampu menghambat produksi H nah untuk senyawa-senyawa yang dapat yang mampu menghambat produksi H atau aggregation aggregation and product ya suatu and product ini itu adalah suatu yang namanya disebut dengan aktivitas anti-gligasi jadi jika suatu senyawa memiliki aktivitas anti-gligasi juga bisa dapat menjaga penuhan kulit atau digunakan sebagai anti-aging contohnya tanaman-tanaman yang dibahas di review dalam jurnal tersebut ada macam-macam ada adenostema levina ini disebut juga legatan warak nah ini legatan warak ya suatu tanaman perdu ya ada juga kurkoma aeruginosa temu ireng kurkoma domestica kunyit kurkoma santoriza temulawak zilocarpus granatum atau disebut juga nyiri suatu tanaman di daerah mangrove atau pinggir pantai ada lagi zingiber ofisi nale jahe zingiber pupureum bangle dimana yang memiliki AC-50 anti-gligasi yang paling berpotensial yang paling rendah AC-50 adalah X-granatum yang ini kemudian bagaimana cara mengatasi hiperpigmentasi kulit nah sebutkan contoh tanamannya berarti ini adalah fungsi tujuannya adalah skin whitening produknya nah skin whitening kenapa sih kulit perlu diputihkan gitu ya nah paling tidak ini untuk untuk mengatasi adanya hiperpigmentasi terlalu terlalu gelap warna kulitnya oke menggelap warna kulitnya menggelap gitu ya kita tahu bahwa melanin itu bertanggung jawab atas warna kulit ya baik memang normalnya dia warnanya sama mateng atau dari sama mateng menjadi gelap gitu ya nah itu bertanggung jawab si melanin tapi kenapa si melanin pentingnya melanin ini sangat penting untuk apa untuk melindungi kulit kita dari kerusakan atau penuhan kulit nah sebenarnya melanin itu sebagai anti-aging secara alamnya dengan cara apa dengan cara mengabsorpsi sinel UV sehingga dapat mencegah radikal bebas yang merusak kulit nah tapi masalahnya apa tapi masalahnya adalah produksi melanin yang berlebih itu menyebabkan hiperpigmentasi atau wajah itu ada bintil-bintil hitam gitu ya mungkin di baja-wajah atau bagian lain mungkin gak mau pakai sarung tangan di bagian punggung telapakangannya menghitam bintil-bintil hitam itu karena produksi melanin tidak merata hiperpigmentasi yang tidak merata kemudian dalam menghasilkan melanin ini kulit itu menggunakan namanya enzintirozinase di mana bahan bakunya adalah L-tirosin dan enzintirozinase ini berperan dalam dua reaksi atau dua jalur jalur apa saja itu nah bagian jalur dari L-tirosinase menjadi L-dopa ini dibantu oleh enzintirozinase dari tirosin menjadi L-tirosin menjadi L-dopa oleh enzintirozinase kemudian dari L-dopa menjadi dopakuin juga oleh enzintirozinase selanjutnya dopakuin menjadi dopakrum dan kemudian mengalami polimerisasi menjadi meranina semua ini proses dipengaruhi atau yang bertanggung jawab adalah enzintirozinase jadi kalau kita hambat enzintirozinase menggunakan substrasi tertentu sehingga enzintirozinase tidak berdekatan dengan substrat dari tirosin menjadi kompetisi sehingga tirosin tidak bisa berupa jadi L-dopa L-dopa tidak bisa berupa jadi dopakuin dan melani juga tidak terbentuk kalau kita menghambat namanya bagian enzintirozinase nah ada pun tanaman-tanaman dia secara penelitian kita dukat tidak terbentuk tidak terbentuk